Ini adalah gambaran editor yang sedang dilanda deadline. Belum lagi sekarang dia harus mengirimkan file kepada kliennya. Tapi untuk mengirimkan file kepada klien, dia harus menunggu waktu upload yang begitu lama. Karena file size-nya terlampau sangat besar. Maka dari itu, gue akan membantunya dengan menggunakan aplikasi multifungsi, yaitu Wondershare Uniconverter 14. Dengan desain antarmuka yang user-friendly, dan fitur utama yang di-highlight mulai dari Converter, Downloader, Compressor, beserta tools lainnya yang dijamin bisa membantu meringankan pekerjaan kalian. Dan yang menarik dari Wondershare Uniconverter ini, juga terdapat Artificial Intelligence yang mereka menyebutnya AI Lab. Gokil, lengkap banget gak tuh? Sekarang, mari kita review. Pertama, Converter. Klik ikon folder ini untuk memilih file yang ingin di-convert. Di sini gue udah punya 2 footage dengan resolusi 2K, dan ukuran filenya lebih dari 1GB, berformat MOV. Sekarang, klik ikon kertas ini untuk memilih format baru untuk di-convert. Di sini, udah banyak preset yang sediakan oleh Wondershare, dan lu tinggal pilih. Mau di-convert menjadi format audio? Bisa. Mau di-convert menjadi format yang didukung device atau gadget kalian? Juga bisa. Atau mau di-convert untuk publish di sosial media? Juga bisa. Ini sangat cocok buat kalian yang bingung men-setting format render. Seperti encodingnya apa, bitrate-nya berapa, frame rate yang tepat berapa, resolusi yang didukung berapa. Dengan Uniconverter, lu tinggal klik aja. Oke, pada video ini, gue akan convert ke format MP4 dengan kodec FC, dan resolusi Full HD 1080p. Nah, lu bisa langsung cek detail convert-nya di sini. Lihat, dari file MOV dengan ukuran file lebih dari 1GB, menjadi 7MB dengan format MP4. Mantap. Nah, video kedua ini settingannya masih otomatis. Agar semua list antrian yang ingin di-convert formatnya sama, lu bisa atur output format di sini, maka seluruh antrian formatnya akan sama. Nah, sebelum convert, pastikan high speed conversion sudah tercentang. Ini yang membuat Uniconverter menjadi andalan gue karena plus dukungan GPU Acceleration, sehingga convert-nya akan jauh lebih cepat. Oke, kalau udah, klik Start All. Lihat, di bawah 10 detik file yang hampir 2GB menjadi 7-8MB aja. Apa nggak pecah itu videonya bang, jadi sekecil itu? Mari kita cek, klik icon folder ini untuk menuju lokasi file yang udah terkonversi, atau pindah ke tab Finish ini. Ini dia, ya, filenya 7MB dan 8MB. Apakah kalian melihat artefak? Atau pixel-nya? Nggak ada, bro. Masih bening walau di ukuran file yang sekecil ini. Mantap. Next, Uniconverter tidak hanya itu saja, tetapi ada fitur Downloader. Yang berdasarkan keterangannya, lu bisa mendownload video atau musik lebih dari 10.000 situs video. Cuma, kalian harus bijak dalam menggunakannya. Jangan asal sembarangan download. Perlu diperhatikan hak ciptanya. Oke? Contoh, gue akan copy link video dari konten gue sendiri, yang base-nya ini dari YouTube. Klik kanan, copy video URL. Setelah itu, kembali ke Uniconverter, dan klik icon folder ini. Maka, dia akan otomatis scanning metadata videonya. Nah, lu tinggal pilih mau download apa aja. Video beresolusi Full HD dengan ukuran filenya juga udah tertera. Atau mau download audionya aja? Bisa. Mau download gambar thumbnail-nya aja? Bisa. Atau mau download video plus subtitlenya? Itu juga bisa. Kalau udah sip, lu tinggal klik download. Next, ada kompresor. Di kompresor ini, kita bebas mengatur mau seberapa kecil ukuran filenya. Dan mengaturnya pun sangat mudah. Lu cukup menggeser bagian ini. Supaya kualitas videonya tetap terjaga, lu bisa mengaturnya sesuai yang direkomendasikan. Contoh, 58%. Dengan format MP4. Dan di sini, lu juga bisa melihat langsung previewnya. Tuh, dengan file size yang sudah diperkecil, hasilnya tetap terjaga. Sehingga lu bisa memanfaatkan kompresor ini untuk menghemat storage device lu, dude. Atau untuk mengirim preview project via email untuk klien. Karena seperti yang kita tahu, ukuran file yang dikirim via email itu sangat terbatas. Jadi kompresor ini bisa menjadi salah satu solusinya. Oh iya, buat lu yang nggak biasa dengan tampilan yang terlalu terang, lu bisa mengubah temanya menjadi dark. Next, editor. Tidak hanya untuk urusan converting, tetapi uniconverter ini juga bisa untuk mengedit. Tentu saja hanya terdapat basic tools di sini. Karena kalau ingin yang advanced, mereka juga punya software editingnya sendiri. Yang bernama Wondershare Filmora. Oke, langsung aja gue import videonya. Tools pertama ada trim untuk memotong dan membuang klip. Lu tinggal geser timelinenya, terus klik ikon gunting untuk memotong klip. Misalnya gue mau potong sampai sini, lalu klik trim. Nah, pada bagian yang terhighlight, untuk menghapusnya tinggal klik ikon tempat sampah ini. Itu contoh kalau semisal ada adegan yang ingin dibuang. Kalau klip ini, gue rasa gue nggak mau ada yang dibuang, jadi gue cancel. Selanjutnya ada crop. Lu bisa bebas mengatur ratio dan memilih area mana dalam adegan yang ingin difokuskan. Atau fixed aspect ratio yang sudah disediakan di sini. Serta ada pilihan untuk rotasi dan mirroring, gitu. Selanjutnya ada efek. Lu bisa mengatur tingkat kecerahan, kontras, dan warna. Atau menggunakan filter yang banyak pilihannya di sini. Selanjutnya ada watermark. Untuk menguatkan identitas hak ciptanya. Atau detail informasi dari videonya. Lalu ada subtitle. Jika adegan yang memiliki narasi, lu bisa klik add. Dan format yang didukung ada SRT, ESS, dan SSA. Selanjutnya ada audio. Lu bisa mengatur volume, meningkatkan suara vokal orang yang berbicara, stereo, meredam suara bising, serta fade in, fade out yang biasanya digunakan untuk musik. Agar suara ketika dimulai dan di akhirnya ada perubahan yang halus. Terakhir, speed untuk mengatur kecepatan videonya. Oke? Next, merger. Fungsinya untuk menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Atau istilah lainnya adalah menjahit. Lanjut. Nah, seperti yang gue bilang, software ini benar-benar multifungsi. Untuk merekam layar pun bisa. Tinggal pilih screen recorder. Bisa mengatur spesifik layar yang diinginkan. Bisa menambahkan efek mosaic di bagian tertentu. Guna untuk mensensor hal yang tidak ingin dipublikasikan. Add logo untuk menambahkan watermark gambar. Settingan lebih lanjutnya ada di sini. Lu bisa mengatur frame rate, quality, format, timer, efek mouse, dan shortcut tombol untuk merekam layarnya. Oke? Next, burning. Wah, lengkap banget woy. Memang, walau burning udah jarang digunakan. Tapi bukan berarti harus dihilangkan kan? Dan lagi-lagi, simple. Masukkan filenya, pilih DVD drive-nya, bahkan dikasih template media interaktifnya. Keren banget nih emang, Wondershare. Serta banyak lagi fitur yang tidak hanya memprioritaskan video. Tetapi juga ada format gambar, seperti image converter. Dimana lu bisa convert sekaligus banyak foto menjadi format gambar yang lu inginkan. Atau membuat GIF dari cuplikan video atau sekuens gambar. Nah, gue bisa bilang kalau Wondershare Uniconverter 14 ini istimewa. Karena mereka juga menyematkan AI di dalam software-nya. Sebelum itu, yang mau nyeruput kopi, silahkan diseruput dulu. Karena gue akan tunjukkan keunggulan AI lay pada Uniconverter 14 ini. Pertama ada Remove Watermark. Seperti namanya, lu bisa menghapus watermark pada video. Caranya lu cukup klik, select area, lalu atur kotak area-nya. Setelah itu, lu bisa cek hasilnya, klik preview. Kurang lebih mirip dengan fitur content aware di Adobe lah ya. Kalau udah sip, klik stop preview, dan klik remove watermark. Next, ada Voice Changer. Hah, ini biasanya ada di aplikasi audio editing ya. Tapi Uniconverter ini memang wadaw. Di sini terdapat 5 pilihan. Gimana suara gue kalau jadi perempuan? So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya udah... Ha, belum, belum, belum. Karakter suara perempuannya masih agak kurang nih. Minion lebih tepat kayaknya. Kalau anak-anak... ...mengirinkan sawit. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya... Ya, memang. Rata-rata, Chilled Voice itu banyak yang lebih mirip Chipmall. Bagaimana kalau robot? So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Dan juga terima kasih yang sebelumnya udah berikan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan. Terakhir ada Transformer. Sehingga akan... So, terima kasih atas semua dukungan kalian. Wih, suara karakternya siapa ini? Gue di Transformer. Optimus Prime. Magnus. Oh, karena nama gue Ega. Mungkin ini Ega Tron. Oke. Next ada... Wah ini. Vocal Remover. Selain bisa menghapus vokal suara, tetapi juga bisa memisahkan keduanya. Antara vokal dan musik. Contohnya, Nihil Project pernah produksi musik akustik dari Os Chibi Maruko-chan. Oke, kita dengarkan dulu originalnya. Hal yang menyerangkan hati, banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi. Nah, sekarang AI-nya sudah berhasil memisahkan keduanya. Pertama, menjadi musiknya aja, alias vokalnya hilang. Kedua, menjadi vokalnya aja, alias musiknya hilang. Hal yang menyerangkan hati, banyak sekali bahkan kalau kita bermimpi. Menurut gue hasilnya ini bagus, dude. Walau jika lu mendengarnya memakai headset, originalnya itu masih ada, tapi samar dan tipis banget. Pokoknya jempol deh. Lalu ada Noise Remover. Yang berfungsi untuk menghilangkan suara bising atau suara angin. Tes, satu, dua, tiga, ready to rock. Tes, satu, dua, tiga, ready to rock. Yang hasilnya lumayan. Buat konten yang ada narasinya sih ini udah bisa kok. Lalu ada Watermark Editor. Kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Cuma lebih advance aja untuk urusan menghapus atau menerapkan watermark baru. Lalu ada Smart Dreamer. Yang berfungsi untuk menghapus keheningan pada audio secara otomatis. Lalu salah satu yang jadi favorit gue yaitu Auto Crop. Berfungsi untuk mengubah aspek rasio tanpa khawatir ada momen atau adegan atau objek yang terpotong. Seperti footage ini yang landscape 16 banding 9. Terus mau gue crop untuk diposting di Instagram Reels. Menjadi portrait 9 banding 16. Nah ini, dengan mengklik Analyze, maka kameranya akan otomatis mengikuti pergerakan objeknya. Atau di dunia editing biasa disebut tracking. Klik Adjust Frame untuk melihat hasilnya. Lalu di Unicorn Factor ini, kalau ingin membuat subtitle juga bisa. Contoh. Aku adalah... Titik-titik... Nungguin ya. Gitu, gampang kan? Background Remover Sebuah fitur untuk menghapus background secara otomatis. Fitur yang seharusnya ada di aplikasi foto editing, tapi lo bisa dapetin di aplikasi converter. Gokil ya man. Kalau sebelumnya menghapus background pada gambar, lalu AI Portrait adalah fitur untuk seleksi secara otomatis pada video. Atau sama aja sih, untuk menghapus backgroundnya. Dan terakhir ada Video Stabilization. Fungsinya untuk menstabilkan footage yang goyang-goyang. Lihat footage ini yang pengambilan gambarnya goyang-goyang. Sekarang klik preview untuk melihat hasil setelah di-stabilkan. Memang dia akan meng-cropping dan tampak nge-zoom. Tapi lo bisa turunkan value crop scale kalau nggak mau nge-zoom. Contoh 58, tapi hasilnya akan ada yang terpotong. Nah, tuh tadi tuh ada tuh area hitam. Buat nge-feelnya, lo bisa menggunakan expand. Yang hasilnya lebih baik dibandingkan dengan reflect dan tile. Gitu. Dengan begitu, semoga si editor yang kena deadline tadi sudah dapet solusinya. Gimana, Dudu? Lo tertarik? Lo wajib coba sih. Linknya ada di deskripsi. Sekian video hari ini. Itulah tentang betapa lengkapnya fitur-fitur dan AI yang ada di Wondershare Uniconverter 14. Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayol!